1176, niat ras darah Holy Seed sudah jelas. Ia ingin menggunakan sifat sucinya untuk menekan Lu Yei di sini. Jika itu adalah Lu Yei selama pertempuran Laut Senke, dia mungkin benar-benar jatuh pada tipuan benih suci. Lagi pula, sifat sucinya memang lebih rendah dari benih suci saat itu. Sekarang dia terjebak oleh sungai darah, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Tapi sekarang, di dalam sungai darah, dua sosok benih suci ras darah menggunakan penutup darah untuk menyerang Lu Yei dari kiri dan kanan. Mata mereka dipenuhi dengan kebencian, dan ekspresi mereka tegas. Sekarang, mereka semua tahu bahwa kematian benih suci alam pemurnian darah terkait erat dengan Lu Yei. Dapat dikatakan bahwa orang ini adalah kartu truf terkuat umat manusia melawan benih suci. Untuk melenyapkan orang ini, mereka telah merencanakan dan menunggu di sini, tidak ragu menggunakan diri mereka sendiri sebagai umpan. Situasi telah berkembang seperti yang mereka harapkan, jadi yang tersisa hanyalah membunuh manusia ini. Selama dia disingkirkan, benih suci tidak lagi ditahan. Agar aman, kedua benih suci menyerang bersama. Mereka hanya menggunakan seni darah mereka untuk menahan Lu De Zhao. Tiba-tiba, kedua sosok itu menyapu tidak jauh di depan Lu Yei, masing-masing mengulurkan tangan untuk mencengkeram Lu Yei dengan ganas. Perubahan tiba-tiba terjadi. Di dalam kabut berdarah, kabut berdarah tiba-tiba menyebar, berubah menjadi sungai darah yang melingkari Lu Yei seperti seekor naga. Sifat sucinya, yang begitu kuat hingga membuat jantung seseorang berdetak kencang saat ini. Dalam sekejap, pikiran kedua benih suci terguncang dan darah mereka melonjak. Benih suci yang bertemu Lu Yei di Laut Senke sedikit lebih baik. Sifat sucinya lebih kuat, jadi dalam menghadapi serangan mendadak ini, tekanan yang dia rasakan menjadi lebih lemah. Monolith Holy Soverein tidak begitu baik. Sifat sucinya hanya pada tingkat rata-rata di antara semua benih suci. Dia tidak pernah merasakan sifat suci yang begitu keras dalam hidupnya. Bisa dikatakan alam suci tingkat ini seharusnya tidak ada di dunia ini. Tidak ada benih suci yang dapat mengumpulkan sifat suci ke tingkat seperti itu. Di bawah darah yang melonjak, kekuatan pengikat sungai darah runtuh dengan ledakan keras. Lu Yei sudah menghunus Pan San Saber di pinggangnya. Pedang itu melintas dan langsung menebas kedua lengan benih suci yang terulur. Darah berceceran dan dua jeritan sengsara terdengar pada saat bersamaan. Seolah-olah mereka digigit ular berbisah. Jiwa mereka sangat kesakitan, dan kedua benih suci secara naluriah mundur hampir bersamaan. Tapi sudah terlambat, naga sungai darah Lu Yei melilit mereka, membentuk kekuatan pengikat yang kuat. Wajah Monolith Soverein dipenuhi teror. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuatnya bingung. Menurut rencana awal mereka, mereka akan mampu menekan sifat suci manusia aneh ini. Dengan cara ini, mereka akan dapat bergabung untuk mengambil nyawanya. Namun, situasinya benar-benar berbeda dari yang mereka harapkan. Yang ditekan sebenarnya adalah dua benih suci mereka. Sekarang dia terikat oleh sungai darah pihak lain, dia tidak bisa melepaskan diri untuk sementara waktu. Bahkan ada Wu De Zhao yang dengan berani menyerang dari samping, melambaikan sepasang tinjunya dan menghancurkannya di tubuhnya berulang kali. Kekuatan tinjunya tidak ganas. Sebaliknya, itu memberi orang perasaan lembut karena tidak ada suara saat dibuang. Dalam sekejap, siapa yang tahu berapa banyak pukulan yang telah dilontarkan. Hanya setelah pukulan terakhir Monolith Soverein dikirim terbang. Dia nyaris tidak berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Teror di wajah Monolith Soverein telah berubah menjadi syok. Dia berdiri dengan kaku di tempatnya dan menoleh dengan susah payah untuk melihat ke arah teman-temannya. Begitu dia mengatakan ini, serangkaian suara berderak tiba-tiba terdengar dari tubuhnya. Seolah-olah petasan telah dinyalakan di dalam tubuhnya. Jumlah suara yang terdengar tidak berbeda dengan jumlah pukulan yang dikeluarkan Wu De Zhao. Setelah serangkaian suara terkonsentrasi, kulit Monolith Soverein tiba-tiba pecah. Seluruh tubuhnya tampak hancur seperti porselen, meledak dengan ledakan keras dan berubah menjadi awan kabut berdarah. Dalam sekejap mata, Monolith Soverein sebenarnya dipukuli sampai mati oleh Wu De Zhao begitu saja. Wu De Zhao juga agak terkejut. Ini karena dia mengharapkan rangkaian teknik tinju ini dapat melukai lawannya dengan parah. Lagi pula, bahkan jika sifat suci benih suci ditekan, kekuatan fisiknya masih ada. Dia bukan seseorang yang bisa dibunuh begitu saja. Dia tidak memiliki tebasan tajam Jian Gu Hong. Namun, lawannya sebenarnya sudah mati begitu saja. Wu De Zhao segera mengerti bahwa ini bukan sepenuhnya karena kemampuannya sendiri. Efek pendekan Lu Ye juga ada. Kekuatan pendekan Lu Ye mungkin bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Baru sekarang benih suci yang tersisa kembali ke akal sehatnya. Dia terkejut sekaligus marah. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Dia baru saja bertemu Lu Ye dalam pertempuran Laut Senke. Pada saat itu, sifat kesuciannya lebih kuat dari Lu Ye. Sudah berapa lama sejak saat itu? Paling-paling, itu hanya sebulan. Bagaimana sifat sucinya bisa meningkat begitu banyak? Semua rencananya didasarkan pada premis bahwa sifat sucinya dapat menekan musuhnya. Jika premis ini bahkan tidak bertahan, maka operasi ini akan menjadi lelucon. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Setelah Monolith Soverein meninggal, penindasan yang dia rasakan tiba-tiba menjadi lebih kuat. Ini normal. Awalnya, ketika dia dan Monolith Soverein bekerja sama, resonansi sifat suci mereka bisa mencapai level yang lebih tinggi dari level aslinya. Itu setara dengan dia meminjam kekuatan dari Monolith Soverein. Sekarang Monolith Soverein sudah mati, tidak ada yang meminjam kekuatan, dan sifat sucinya secara alami kembali ke level aslinya. Sifat suci ini, yang bisa menjadi yang terbaik di seluruh alam pemurnian darah, agak tidak memadai di depan Lu Ye saat ini. Sungai darah melonjak semakin ganas, dan bahkan volumenya tiba-tiba menyusut. Memanfaatkan kesempatan ini, Lu Ye dengan cepat menggabungkan sungai darahnya dengan itu, terutama karena dia takut lawannya akan melarikan diri. Jika dia bergabung dengan Blood River-nya, lawannya tidak akan memiliki ruang untuk melarikan diri. Kemudian, dia menerkam lawannya dengan pedangnya. Tak mau kalah, Wu De Zhao tiba-tiba menyerang dari sisi lain. Pertempuran dimulai, dan benih suci babak belur dan kelelahan. Dalam situasi saat ini, bahkan jika Lu Ye sendirian, dia mungkin bukan tandingannya. Paling-paling, dia bisa mengandalkan fisiknya yang kuat untuk bersaing dengan Lu Ye untuk sementara waktu, apalagi berurusan dengan kultifator tubuh teratas seperti Wu De Zhao. Dia masih dengan keras kepala melawan, tetapi pada akhirnya, itu sia-sia. Setelah terus-menerus ditebas oleh pisau gunung Lu Ye beberapa kali, dia menjadi domba yang menunggu untuk disembelih. Mountain Blade yang menyatu dengan Soul Severing Blade memiliki efek khusus saat berhadapan dengan musuh dengan fisik yang kuat. Saat itu, jiwa Saint Sovereign Mohai telah hancur seperti ini, dan dia meninggal dengan mata terbuka lebar. Dalam pertempuran sengit seperti itu, kerusakan yang dapat ditimbulkan Lu Ye padanya terbatas. Paling-paling, itu akan menjadi luka bagi jiwanya. Namun, Tinju Wu De Zhao adalah sesuatu yang bahkan benih suci tidak berani abaikan, terutama ketika dia ditekan. Sesaat kemudian, benih suci amruk, dan dia berlumuran darah. Matanya tiba-tiba menjadi tegas, dan dia dengan keras kepala menahan serangan seperti badai Wu De Zhao dan menerkam ke arah Lu Ye. Aura di tubuhnya mulai menjadi berbahaya. Ketika Lu Ye dan Wu De Zhao melihat ini, bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang direncanakan benih suci. Harus dikatakan bahwa teknik ledakan darah adalah teknik rahasia yang sangat menjijikkan. Itu bisa membuat ras darah memilih untuk menghancurkan diri sendiri ketika mereka tahu bahwa mereka akan mati. Itu sangat tak tahu malu. Wu De Zhao segera mundur. Lu Ye, di sisi lain, mundur sambil mengaktifkan seni darahnya, menciptakan kekuatan pengikat di sekitar benih suci ras darah. Bersama dengan kekuatan seluruh sungai darah, itu menekan benih suci. Gerakan benih suci menjadi semakin sulit. Saat ini, Lu Ye sudah mundur ke tepi sungai darah. Detik berikutnya, suara keras terdengar. Seluruh sungai darah membengkak dan kemudian tiba-tiba runtuh. Divine Sense Lu Ye melonjak, dan dia dengan hati-hati memeriksa sungai. Setelah memastikan bahwa aura benih suci tidak lagi berada di sungai darah, dia menarik sungai darah dan menampakkan dirinya. Wu De Zhao meliriknya dan memastikan bahwa Lu Ye tidak kehilangan lengan atau kaki. Dia sedikit menganggup dan bergegas menuju pertempuran paling sengit. Sementara mereka berdua bertarung melawan benih suci, para kultifator dari sembilan negara dan ras darah dari tanah suci monolit juga bentrok secara langsung. Para ras darah yang berkumpul di sini bukan hanya ras darah asli dari tanah suci monolit, tetapi juga semua ras darah di sekitar puluhan ribu mil. Mereka berkumpul di sini untuk saling menghangatkan, berharap untuk menahan serangan para kultifator sembilan negara, tetapi pada akhirnya, itu sia-sia. Begitu dua benih suci dari ras darah mati, ras darah lainnya tidak dapat berbuat apa-apa. Lu Ye juga bergegas keluar. Sama seperti sebelumnya, dia menjelajahi medan perang dan membunuh musuh di jalan. Dia tidak menargetkan musuh-musuhnya, tetapi dia menyimpan lapisan kabut berdarah di sekujur tubuhnya setiap saat. Akibatnya, kemanapun dia pergi, kekuatan ras darah akan langsung anjlok. Ras darah Define Sea Realm Order ke-9 mungkin hanya dapat menampilkan kekuatan Ras Darah Define Sea Realm Order ke-5 atau ke-6, sedangkan Ras Darah Define Sea Realm Order ke-2 mungkin hanya dapat menampilkan kekuatan True Lake Realm Ras Darah. Adapun Ras Darah di bawah Define Sea Realm, mereka benar-benar telah menjadi udang berkaki lunak. Para kultifator manusia yang berperang melawan mereka hanya perlu memanennya sesuka hati. Penindasan garis keturunan semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditentang oleh Ras Darah. Sejak Ras Darah ditetaskan dari embryo darah, penghormatan mereka terhadap darah suci terukir di tulang mereka. Ras Darah adalah Ras yang aneh. Dibandingkan dengan Ras Manusia, Ras ini memiliki segala macam keunggulan yang tidak bisa dibandingkan dengan Ras Manusia. Mereka tumbuh dengan cepat dan tahu cara berkultifasi sejak mereka lahir. Dapat dikatakan bahwa hampir setiap anggota Blood Race adalah seorang kultifator alami. Ini semua adalah karakteristik yang dicemburui oleh Ras Manusia tetapi tidak dimiliki. Namun, ketika salah satu kelebihan ini tiba-tiba berubah menjadi kekurangan, itu akan sangat fatal. Ras Manusia memang lemah. Kebanyakan dari mereka adalah orang biasa yang tidak bisa berkultifasi sepanjang hidup mereka. Bahkan jika mereka bisa berkultifasi, mereka harus mengumpulkan kekuatan mereka sedikit demi sedikit. Mereka lebih rendah dari Ras Darah dalam hal keunggulan bawaan, dan fisik serta umur mereka lebih rendah dari Ras Monster. Namun, Ras Manusia memiliki keunggulan keseimbangan dan tidak memiliki kelemahan yang jelas, sehingga sangat sulit untuk membidik mereka. Mungkin beberapa manusia akan menjadi sasaran karena kelemahan mereka sendiri, tetapi Ras Manusia secara keseluruhan tidak dapat menjadi sasaran hanya dengan satu metode. Pertempuran sengit berangsur-angsur meredah. Di luar tanah suci monolit, mayat Ras Darah berserakan di tanah, darah mereka menyatu ke sungai. Ketika kedua Sein Master tewas dalam pertempuran, Ras Darah tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Secara relatif, para kultifator sembilan negara berada dalam ayunan penuh. Dengan tambahan Wu Dezau dan Luye, secara alami mudah bagi mereka untuk memusnahkan Ras Darah. 1177 Sebenarnya, ekspedisi dunia kultifasi sembilan wilayah ke alam pemurnian darah bukanlah perang yang adil. Ini karena sembilan wilayah telah melakukan persiapan dan penyebaran, tetapi alam pemurnian darah tidak siap. Oleh karena itu, meskipun kedua alam itu hampir sama dalam hal ukuran dan tingkat kultifator, ketika perang pecah, alam pemurnian darah adalah pihak yang dikalahkan. Apakah itu pertempuran laut Senke atau tabrakan antara kultifator dari dua ras di alam pemurnian darah? Ras Darah benar-benar tidak diuntungkan. Pada analisis terakhir, tidak ada yang namanya keadilan dalam perang. Ini adalah tabrakan antara dua alam, pertarungan antara dua ras. Ras manusia memiliki semua jenis keunggulan dalam hal kecerdasan, dan mereka juga mendapat dukungan dari Tianji sembilan wilayah, sehingga mereka tidak dapat dihentikan. Dalam waktu kurang dari sebulan sejak awal ekspedisi, tanah terberkati dari alam pemurnian darah dan bahkan berbagai gua surga, selama tempat ras darah berkumpul, pada dasarnya telah musnah. Di seluruh alam pemurnian darah, jumlah ras darah telah anjlok lebih dari 70 persen. Ras darah yang masih hidup semuanya panik seperti anjing liar, melarikan diri dan bersembunyi di mana-mana. Dulu, mereka begitu sombong saat menghadapi ras manusia, tapi sekarang mereka begitu sengsara. Seluruh situasi di alam pemurnian darah terbalik. Pelarian dan persembunyian ras darah tidak diragukan lagi meningkatkan kesulitan pembersihan ras manusia dari alam pemurnian darah, tetapi situasi ini telah lama diharapkan. Apa yang perlu dilakukan oleh para kultifator dari sembilan wilayah adalah mencari jejak ras darah, menemukan mereka, dan membunuh mereka untuk mencegah masalah di masa depan. Setelah sebulan lagi, tidak ada perang sekala besar di seluruh alam pemurnian darah. Semua pertempuran yang terjadi adalah konfrontasi antara pasukan kecil. Ada ras darah yang terluka yang ingin menyerang desa tempat ras manusia berkumpul, menggunakan darah untuk mengisi kembali konsumsi mereka sendiri dan pulih dari luka mereka. Namun, setiap kali mereka muncul, mereka akan ditemukan oleh para kultifator yang menjaga berbagai desa ras manusia. Kemudian, mereka akan mengirim pesan kemana-mana, dan segera, bala bantuan dalam jumlah besar akan datang dari segala arah. Dapat dikatakan bahwa di alam pemurnian darah hari ini, ras darah seperti tikus yang menyeberang jalan. Selama mereka berani muncul, mereka pasti akan dikejar dan dicegat oleh para kultifator dari sembilan wilayah. Ukuran meninggalkan kultifator untuk menjaga desa-desa ras manusia mencegah sebagian besar hilangnya manusia. Sebelum ekspedisi, para kultifator sembilan wilayah tidak menyangka perang ini akan dimenangkan dengan mudah. Mereka semua mengira itu akan menjadi pertempuran sengit. Tapi melihat situasi keseluruhan, pertempuran terbesar dalam ekspedisi ini adalah pertempuran di Laut Senke. Bahkan pertempuran itu, karena pengaturan yang baik dari sembilan wilayah, dengan mudah dimenangkan. Setelah pertempuran itu, sembilan tentara dari sembilan prefektur telah berangkat dari Laut Senke. Sepanjang jalan, mereka telah memusnahkan semua anggota suku darah yang mereka temui. Dapat dikatakan bahwa kemanapun mereka pergi, situasinya akan stabil. Saat ini, para elit dari sembilan tentara besar telah melintasi puncak kembar Pilar Giok, dan kemanapun mereka lewat, tidak ada orang yang bisa melawan mereka secara langsung. Ekspedisi ke alam pemurnian darah baru berlangsung selama dua bulan, tetapi sudah akan segera berakhir. Tidak akan lama sebelum semua ras darah akan dimusnahkan. Keberadaan luye telah menjadi kartu truf melawan benih suci para ras darah sejak awal perang. Prestasinya dalam dua bulan terakhir sangat bagus. Tubuh utamanya dan avatarnya telah membunuh lebih dari seratus benih suci, dan dimanapun dia muncul, akan selalu ada benih suci yang akan mengalami bencana. Berapa banyak benih suci yang ada di seluruh alam pemurnian darah? Ratusan benih suci mati, dan tidak banyak yang tersisa. Namun, pada tahap ini, tidak mudah lagi baginya untuk memburu Saint Seeds. Setelah dua bulan, semua bibit suci yang masih hidup telah merasakan keberadaannya, jadi hampir semuanya menghindarinya. Ini membuat perjalanan berburu luye menjadi sangat sulit. Ambil situasi sebelumnya sebagai contoh. Ketika dia menerima pesan itu, dia buru-buru bergegas ke tempat benih suci muncul. Namun, benih suci sudah menghilang. Hanya ada sekelompok kecil kultifator manusia yang diserang oleh benih suci dan memakan banyak korban. Benih suci juga belajar menjadi pintar. Mereka tahu bahwa luye adalah musuh mereka, jadi mereka tidak pernah tinggal di satu tempat terlalu lama dan terus dalam keadaan bergerak untuk berburu. Sekarang, kultifator sembilan wilayah tersebar di seluruh alam pemurnian darah. Mereka berada dalam tim kecil atau kelompok kecil. Bahkan jika ada kultifator Divine Ocean Realm dalam tim atau kelompok kecil ini, mereka tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan setelah bertemu benih suci. Situasi saat ini seperti ini. Tidak mudah bagi para kultifator sembilan wilayah untuk menemukan jejak para kultifator ras darah. Karena kultifator ras darah hampir semuanya terbunuh. Kalaupun ada ikan yang lolos dari jaring, jumlahnya tidak banyak. Apalagi, semuanya bersembunyi dengan sangat baik. Tetapi benih suci ingin menemukan jejak para kultifator sembilan wilayah. Dengan kekuatan benih suci yang kuat dan premis bahwa tidak ada kekuatan tempur terbaik umat manusia, tidak ada tim yang bisa melawan mereka. Jika benih suci tidak dihilangkan, ekspedisi ini tidak dapat dianggap sebagai kemenangan penuh. Pencegahan dan kekuatan membunuh benih suci tidak bisa diabaikan. Hari ini, Luye menerima pesan lain. Dia segera bergegas ke tempat benih suci muncul melalui transmisi pilar Tianji. Dia datang dengan cepat, tetapi tidak peduli seberapa cepat dia datang, dia tidak bisa lebih cepat dari pembunuhan bibit suci. Pada saat dia tiba, para kultifator sembilan wilayah yang diserang oleh benih suci hampir musnah. Luye melihat cahaya berdarah keluar dari kejauhan. Dia segera meledakkan setetes darah esensi dan mendesak teknik pelarian darah untuk mengejar ke arah cahaya berdarah. Namun, dia tidak bisa mengejar. Intensitas kekuatan darah benih suci memang jauh lebih rendah dari kekuatannya saat ini. Begitu mereka menghadapinya secara langsung, mereka akan ditekan olehnya, menyebabkan kekuatan mereka turun. Tapi dalam hal kecepatan, mereka sebenarnya hampir sama. Jika benih suci ingin melarikan diri, bagaimana Luye bisa menyusuh? Sayangnya, teknik pelarian darah tidak dapat digunakan bersamaan dengan rune perjalanan angin dan sayap terbang, jadi Luye hanya bisa mengikuti benih suci yang melarikan diri dari jauh. Setelah mengejar beberapa saat, benih suci tiba-tiba terjun ke bawah dan menghilang tanpa jejak. Ketika Luye datang ke tempat itu menghilang, dia menemukan ada genangan darah di sana. Luye tidak ragu sama sekali dan bergegas ke kolam darah. Setengah hari kemudian, sosoknya muncul dari genangan darah lain ribuan mil jauhnya dengan ekspresi sedikit tak berdaya. Meskipun dia segera mengejar ke dalam kolam darah, situasi di kolam darah tidak cocok untuk melacak musuh, jadi tidak ada cara untuk menemukan keberadaan benih suci. Setelah mencari beberapa saat di sungai darah bawah tanah, dia hanya bisa menyerah pada akhirnya. Kali ini, pengejaran berakhir dengan kegagalan lagi. Faktanya, dia tahu di mana benih suci bersembunyi baru-baru ini. Itu tidak lain adalah sungai darah bawah tanah. Di dunia pemurnian darah, sebagai pintu masuk dan keluar dari sungai darah bawah tanah, genangan darah ada di mana-mana, dan benih suci memiliki kemampuan untuk dengan bebas masuk dan keluar dari sungai darah bawah tanah. Mereka hanya perlu bersembunyi di sungai darah bawah tanah, dan tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak dapat menemukan mereka. Segalanya menjadi merepotkan. Luye tidak menyangka bahwa kesulitan terbesar dalam perang ini adalah benih suci ini. Dia harus memikirkan cara untuk menampung benih suci ini, tetapi dalam situasi saat ini, dia benar-benar tidak punya ide bagus. Itu sulit untuk sementara waktu. Sinar cahaya tiba-tiba menembus awan dan mengalir turun. Luye mendongak dan melihat awan tebal yang menyelimuti langit selama dua bulan menjadi jauh lebih tipis. Dalam posisinya, ada celah di awan, dan sinar matahari menyinari. Sejak hari para kultifator dari sembilan wilayah menyerbu dunia pemurnian darah dan Xiao Jiu bertarung dengan kehendak langit dan bumi dari dunia pemurnian darah, langit di atas dunia pemurnian darah telah ditutupi oleh awan gelap dan guntur. Sudah seperti ini selama dua bulan, sampai hari ini, ada beberapa perubahan. Ini jelas merupakan manifestasi dari keunggulan absolut Xiao Jiu dalam konfrontasi dengan kehendak langit dan bumi dari dunia pemurnian darah. Mungkin tidak lama lagi awan gelap di langit menghilang. Ini adalah hal yang baik. Tingkat pertempuran ini sangat misterius dan tidak dapat diintervensi oleh kekuatan manusia. Faktanya, tidak ada yang tahu bagaimana kehendak surga dan bumi bertarung. Hasil yang paling intuitif adalah bahwa kehendak langit dan bumi dari dunia pemurnian darah tidak dapat mengirimkan hukuman surgawi kepada para kultifator yang menyerang dari sembilan wilayah, yang berarti bahwa dalam pertempuran, kehendak surga dan bumi dari dunia pemurnian darah berada dalam keadaan tertekan. Saat Lu Ye menatap cahaya yang bersinar dari langit, memikirkan tentang bagaimana menangani benih suci yang tersisa, perasaan misterius tiba-tiba muncul di hatinya. Perasaan ini datang tanpa bisa dijelaskan dan tanpa peringatan apapun, yang membuat Lu Ye cukup bingung. Namun segera dia menyadari kelainan itu, karena tidak hanya tubuh aslinya yang memiliki perasaan, bahkan doppelganger-nya juga memiliki perasaan. Mengikuti perasaan ini, sepertinya menunjuk ke suatu arah. Entah bagaimana, sepertinya ada semacam kekuatan yang membimbingnya ke arah itu. Lu Ye tidak bisa tidak waspada. Jika dia berada di sembilan wilayah, ada kemungkinan besar perasaan misterius seperti itu adalah bimbingan kehendak surga, tapi ini di dunia pemurnian darah, jadi perasaan seperti itu agak tidak biasa. Dia ragu-ragu sejenak, mengangkat tangannya dan menunjuk ke tanda medan perang, dengan lembut memanggil Xiao Jiu. Setelah mendapat tanggapan, dia memberi tahu Xiao Jiu tentang masalah tersebut dan menanyakan situasinya. Xiao Jiu menjawab, Jika saya ingin menemukan Anda, saya akan menggunakan tanda medan perang, bukan metode yang tidak jelas ini. Maka situasinya sekarang adalah, Karena kamu sudah menebak, mengapa bertanya padaku? Lu Ye mengerti bahwa perasaan ini diturunkan oleh kehendak langit dan bumi dari dunia pemurnian darah. Dengan kata lain, kehendak surga dan bumi dari dunia pemurnian darah membimbingnya. Kali ini, Lu Ye benar-benar bingung. Itu bukan masalah bagi kehendak surga dan bumi dari dunia pemurnian darah untuk mengirimkan panduan yang tidak jelas ini. Lagi pula, kehendak surga dan bumi dari dunia pemurnian darah tidak cukup kuat dan jelas, Sehingga tidak dapat berkomunikasi langsung dengan orang-orang seperti Xiao Jiu. Itu hanya bisa menggunakan metode yang tampaknya misterius tetapi sebenarnya tidak berdaya ini, Yang juga bisa dilihat sebagai respons neluriah dari kehendak langit dan bumi dari dunia pemurnian darah. Tapi pertanyaan kuncinya adalah, dia adalah manusia, Jadi mengapa kehendak langit dan bumi dari dunia pemurnian darah mengirimkan panduan ini kepadanya? Bahkan doppelgangernya bisa merasakannya. Saat dia sedang berpikir keras, tiba-tiba ada gerakan dari tanda medan perang. Dia dengan cepat memeriksa dan menemukan bahwa itu adalah pesan dari kakak kedua. Ada suatu situasi, kata Lu Ye dengan cepat, secara neluriah berpikir bahwa kakak kedua seniornya telah menemukan jejak benih suci. Saat dia berbicara, dia mulai bergerak, bergegas menuju pilar rahasia surga terdekat. Saudari Mudalan merasakan sesuatu di sini, yang sepertinya menunjuk ke arah tertentu. Dia tidak yakin apa yang sedang terjadi, jadi dia memintaku untuk bertanya padamu. 1178. Sesaat kemudian, Lu Ye mengakhiri komunikasi dengan kakak kedua seniornya dan berdiri di tempat sambil berpikir. Ketika matahari menembus awan dan memercibkan sinar matahari pertama di domain ini setelah dua bulan, kehendak langit dan bumi dari alam pemurnian darah memberi petunjuk pada tubuh aslinya, avatar, dan bahkan lankiwe. Yang pasti adalah apakah itu tubuh aslinya, avatar, atau lankiwe, semua panduannya mengarah ke arah yang sama. Masalah ini sangat menggugah pikiran. Makhluk memiliki naluri untuk bertahan hidup, begitu pula kehendak langit dan bumi. Kehendak langit dan bumi dari alam pemurnian darah tidak sejelas dan sekuat Xiaojiu, jadi bahkan jika itu memiliki keuntungan dari tanah asalnya, itu ditekan oleh Xiaojiu di mana-mana dalam pertempuran. Itu tidak dapat mengirimkan hukuman surgawi kepada para kultifator sembilan wilayah yang menyerbu dunia ini. Hari ini, penindasan ini tidak diragukan lagi menjadi lebih menyeluruh karena awan gelap yang menunjukkan kekuatan surgawi dari alam ini tidak lagi lengkap. Jika situasinya terus seperti ini, kehendak surga dan bumi dari alam pemurnian darah pasti tidak akan mampu membuat gelombang apapun. Pada akhirnya, itu akan sepenuhnya ditekan oleh Xiaojiu. Oleh karena itu, secara naluriah mencari perubahan. Bimbingan danau jejak ini adalah caranya mencari perubahan. Ia ingin menggunakan makhluk dari alam ini untuk melakukan perlawanan terakhir. Targetnya adalah benih suci dari alam pemurnian darah. Karena kehendak langit dan bumi dari alam ini tidak cukup jelas, tidak ada cara untuk membedakan antara kawan dan lawan. Itu hanya bisa memberikan bimbingan ini kepada semua makhluk dengan sifat suci. Ini juga mengapa tubuh aslinya, avatar, dan bahkan Lan Kiyue dapat merasakannya. Dengan kata lain, dia dan Lan Kiyue memiliki tanggapan, begitu pula benih suci dari alam pemurnian darah. Pada tahap awal perubahan besar alam, korban dari makhluk alam ini sangat berat, dan benih suci hampir dimusnahkan. Begitu benih suci merasakan bimbingan ini, mereka secara alami akan membuat pilihan yang tepat. Pikiran Luye berangsur-angsur menjadi jernih, dan dia samar-samar melihat kebenaran dari masalah tersebut. Dia mengangkat tangannya dan mengetuk jejak medan perang, dan buru-buru mengirim pesan ke segala arah. Pada saat yang sama, dia terbang ke depan sesuai dengan perasaan di hatinya. Baru-baru ini, dia khawatir tentang bagaimana menangani benih suci yang tersisa dengan lancar. Dia tidak pernah punya ide bagus karena begitu benih suci bersembunyi di sungai darah bawah tanah, mereka akan berada dalam situasi di mana mereka tidak dapat ditemukan. Seringkali dia mengejar benih suci ke kolam darah, tetapi pada akhirnya, dia kehilangan jejak pihak lain. Siapa yang mengira seseorang akan mengiriminya bantal tepat saat dia akan tertidur? Bimbingan dari Danau Moe yang telah diturunkan oleh kehendak alam pemurnian darah datang pada waktu yang tepat. Kali ini, dia tidak menggunakan pilar Tianji untuk berteleportasi karena dia tidak yakin di mana titik akhir Danau Moe. Karena itu, dia hanya bisa terbang. Demi bergegas ke tempat tujuannya secepat mungkin, ia tak segan-segan meledakkan blood essence miliknya untuk melakukan blood flight. Tentu saja, keadaan ini tidak bisa dipertahankan lama. Meskipun dia memiliki cadangan esensi darah yang cukup banyak, penerbangan darah tidak hanya mengonsumsi esensi darah, tetapi juga menghabiskan cadangannya sendiri. Pada saat yang sama, di berbagai bagian dari alam pemurnian darah, para ahli topras manusia yang sedang mencari jejak benih suci yang tersisa juga meninggalkan posisi mereka dan berkumpul menuju lokasi Luye setelah menerima berita tersebut. Penerbangan ini memakan waktu 10 hari penuh sebelum Luye akhirnya mencapai akhir perjalanan di puncak Yuzu. Sebagai salah satu dari dua puncak gunung tertinggi di alam pemurnian darah, puncak pilar Giyok sangat mudah dikenali dan tidak sulit ditemukan. Itu terletak sepertiga dari utara ke selatan dari alam pemurnian darah. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit, puncak pilar Giyok akan berada di sisi kanan garis tengah seluruh dunia. Tempat ini dingin sepanjang tahun dan tertutup salju. Lingkungannya sangat keras sehingga bahkan ras darah pun tidak mau menginjakan kaki di dalamnya dengan mudah. Ketika Luye berangkat dari wilayah utara ke wilayah selatan, dia telah melintasi puncak langit yang menjulang dan tidak pernah sampai ke puncak Yuzu. Ketika dia berada seribu mil jauhnya dari tempat ini, Luye telah membangun prasasti spiritual penyembunyian dan penyembunyian aura untuk menyembunyikan keberadaannya. Perjalanan itu sunyi. Dia perlahan-lahan berjalan ke puncak. Ketika dia akhirnya mencapai puncak dengan susah payah, dia memusatkan pandangannya dan segera memastikan bahwa tebakannya sebelumnya benar. Bimbingan yang diberikan oleh kehendak alam pemurnian darah memang ditargetkan pada semua benih suci. Saat ini, sudah ada tiga benih suci yang berkumpul bersama. Pada saat ini, mereka berdiri bersama dan pikiran ilahi mereka sering melonjak. Tidak diketahui apa yang mereka komunikasikan satu sama lain. Luye tidak tampil gegabuh. Ini adalah kesempatan bagus untuk menangkap semua benih suci yang tersisa dalam satu gerakan. Sekarang, di bawah bimbingannya, para pakar top dari sembilan wilayah berkumpul di sini. Sebelum jaring tak terhindarkan terbentuk dan benih suci belum berkumpul, tentu saja tidak baik untuk bertindak gegabuh dan memperingatkan musuh. Kehendak alam pemurnian darah tidak memiliki kecerdasan spiritual. Itu hanya memberikan bimbingan dari naluri bertahan hidup, jadi tidak akan pernah terpikir bahwa bimbingannya akan membawa bencana bagi benih suci yang tersisa. Luye menyembunyikan sosoknya dan menahan auranya. Dia melihat sekeliling sebentar sebelum mendekati ke arah tertentu. Seluruh puncak tertutup salju tebal, kecuali satu tempat, di mana ada genangan darah. Ada genangan darah di puncak Yuzu, dan ukuran genangan darah ini lebih besar dari semua genangan darah yang pernah dilihat Luye. Itu melonjak dengan darah dan dipenuhi dengan bau darah yang kuat. Dia berhenti seratus kaki dari genangan darah dan benar-benar hibernasi. Alasan mengapa dia memilih posisi ini tentu saja untuk memotong rute pelarian benih suci. Sekarang, benih suci suka bersembunyi di sungai darah bawah tanah, sehingga sulit baginya untuk menemukannya dengan mudah. Jika rencana di sini berjalan cukup lancar, lokasi kolam darah pasti akan menjadi tempat pertama bagi benih suci untuk melarikan diri. Ketika saatnya tiba, dia harus memblokir genangan darah ini dan memotong rute pelarian benih suci. Sebelum hibernasi, dia mengirimkan pesan akurat ke dunia luar untuk terakhir kalinya. Waktu berlalu, dan salju turun, ada suara terus-menerus menembus udara dari segala arah. Mereka adalah benih suci yang bergegas dari segala arah. Bahkan ada benih suci yang muncul langsung dari sungai darah bawah tanah dan muncul di kolam darah. Lu Yei mengamati diam-diam dan diam-diam terkejut karena dia menemukan bahwa jumlah benih suci yang masih hidup di alam pemurnian darah lebih dari yang dia harapkan. Dia awalnya berpikir bahwa paling banyak ada selusin benih suci yang tersisa, atau bahkan mungkin lebih sedikit. Faktanya, sudah ada hampir 20 benih suci yang berkumpul di sini, dan ini jelas tidak semuanya. Dengan begitu banyak benih suci berkumpul di sini, pemandangannya sangat mengejutkan karena benih suci tidak akan bertemu dengan mudah. Tentu saja, ini kecuali saat mereka mengepung tanah suci darah Giyok. Dengan begitu banyak benih suci berkumpul di satu tempat, jika terjadi perkelahian, Lu Yei bahkan mungkin tidak perlu muncul. Kekuatan darah suci mereka akan mengganggu satu sama lain. Ketika itu terjadi, hanya benih suci dengan darah suci terkuat yang tidak akan terpengaruh. Kekuatan benih suci lainnya akan berkurang. Lebih banyak benih suci berkumpul satu demi satu, tetapi jumlahnya tidak banyak. Benih suci ini tidak diragukan lagi telah menyerbu dari tempat yang lebih jauh. Mereka berkumpul dan saling berkomunikasi untuk mencari tahu kebenaran petunjuk tersebut, namun tidak ada petunjuk. Lu Yei, yang bersembunyi di kegelapan, samar-samar merasakan atmosfer yang menindas. Dia tidak tahu apa yang ditunggu oleh benih suci ini, dan dia tidak tahu mengapa kehendak langit dan bumi dari alam pemurnian darah mengumpulkan mereka di sini. Selain bimbingan yang dia rasakan di awal, dia tidak merasakan apa-apa lagi. Ini sama untuk benih suci yang berkumpul di sini. Mereka semua dipandu untuk berkumpul di sini, tetapi tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti mengapa mereka ada di sini. Lu Yei terus bersembunyi. Melalui komunikasinya dengan dunia luar, dia telah memastikan bahwa para ahli top dari ras manusia berada di dekatnya dan siap untuk bertarung. Mereka bisa menyerang kapan saja. Namun, benih suci mulai berdebat. Mereka telah berusaha mencari tahu kebenaran petunjuk itu. Mereka mengira benih suci lainnya akan mengetahui sesuatu, tetapi mereka semua bingung. Beberapa benih suci merasa bahwa karena ini adalah petunjuk dari yang gaib, mereka harus terus menunggu. Selama mereka menunggu, mereka secara alami akan mengerti. Namun, beberapa benih suci merasa tidak aman bagi semua orang untuk berkumpul di sini terlalu lama. Ras manusia memiliki musuh benih suci. Jika dia menemukan situasinya di sini, tidak ada yang bisa melarikan diri. Secara alami, mereka seharusnya tidak terus menunggu. Lebih banyak benih suci tetap diam. Mereka tidak mengungkapkan pendapat mereka dan hanya mendengarkan. Akibatnya, adegan menjadi hidup. Di tengah kebisingan, beberapa benih suci mulai bergerak, tetapi tidak sampai pertempuran. Sekarang, benih suci tahu bahwa tidak banyak orang yang selamat dari ras darah di seluruh alam pemurnian darah. Benih suci ini mungkin adalah harapan terakhir dari ras darah. Jika mereka ingin terus hidup, tidak baik untuk berselisih. Di tengah kebisingan, Luye tidak tahan lagi dan mengirimkan pesan. Saat ini, semua benih suci seharusnya sudah tiba. Bahkan jika ada beberapa benih suci lebih jauh, jumlahnya tidak akan banyak. Pengepungan telah terbentuk. Selama benih suci ini dihancurkan di sini, situasi keseluruhan ekspedisi ini dapat ditentukan. Untuk mencegah terjadinya lebih banyak kecelakaan, mereka secara alami tidak dapat terus menunggu. Tidak lama setelah pesan dikirim, aura yang kuat dan kental terbang dari segala arah. Benih suci segera menyadarinya dan melihat sekeliling dengan panik. Wajah mereka berubah dalam sekejap. Ini jebakan. Benih suci berseru. Menilai dari aura yang mereka rasakan, jumlah master yang dikirim oleh ras manusia kali ini lebih dari seratus. Ini tidak hanya termasuk senior atas, tetapi ada juga master orde ke-9 yang bergegas setelah menerima berita. Ini adalah pertempuran melawan benih suci. Kultifator di bawah alam orde ke-9 tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi sama sekali. Oleh karena itu, dilihat dari barisan, ratusan orang dari sembilan provinsi semuanya adalah master orde ke-9. Hanya saja kekuatan mereka bervariasi. Kekuatan yang begitu kuat sudah cukup untuk menghancurkan benih suci yang berkumpul di sini. Benih suci terkejut sekaligus marah. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan jatuh ke dalam perangkap setelah dibimbing ke sini oleh kekuatan yang tidak diketahui. Ini sama sekali tidak masuk akal. Kehendak dunia dari alam pemurnian darah pastilah yang membimbing mereka. Bagaimana mungkin kehendak dunia dari alam pemurnian darah menjadi kaki tangan ras manusia? Mereka tidak bisa mengerti, tetapi mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya. Mereka tidak takut dengan kultifator ras manusia biasa. Mereka bahkan bisa bersaing dengan para master top itu. Yang mereka takuti adalah musuh benih suci. 1179 Dalam dua bulan terakhir, terlalu banyak benih suci yang mati di tangan musuh benih suci. Dikatakan bahwa kekuatan darah sucinya berada di luar imajinasi, mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu adalah semacam sifat suci yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Tidak ada benih suci yang dapat menghindari ditekan oleh kekuatan darah suci semacam itu, dan begitu garis darah ditekan, kekuatan yang dapat mereka tunjukkan akan sangat terpengaruh. Semakin besar penindasan, semakin banyak kekuatan mereka akan dibatasi. Pada tingkat kultifasi mereka, setiap kehilangan kekuatan dalam pertempuran hidup dan mati akan berakibat fatal. Di bawah penindasan kekuatan darah yang begitu kuat, kekuatan mereka umumnya akan turun 20 hingga 30 persen. Bagaimana mereka bisa bertarung? Dengan demikian, ketika mereka menyadari bahwa ini adalah jebakan, semua benih suci mulai melarikan diri. Mereka semua memilih melarikan diri ke arah yang sama, pintu masuk ke kolam darah di puncak jade pilar pi. Ini adalah pilihan yang benar, dan juga pilihan naluriah. Pakar manusia telah mengepung puncak pilar giok, dan kemanapun mereka mencoba melarikan diri, mereka akan dicegat. Dengan demikian, pintu masuk ke kolam darah adalah satu-satunya pilihan mereka. Dalam sekejap, sekitar 20 sosok bergegas menuju kolam darah. Namun, begitu mereka mendekat, mereka melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Sesosok tiba-tiba muncul di samping kolam darah. Sosoknya tinggi dan lurus, dan dia berdiri dengan tangan di atas pedangnya. Meski sendirian, dia sepertinya mampu menahan 10 ribu orang. Itu dia, beberapa benih suci berteriak, ekspresi mereka tiba-tiba panik. Mereka tidak tahu siapa nama Luye. Mereka selalu menyebutnya sebagai musuh benih suci. Dari sekitar 20 benih suci, beberapa di antaranya telah diburu oleh Luye sebelumnya, jadi mereka secara alami tahu seperti apa tampangnya. Bahkan mereka yang tidak diburu olehnya memiliki gambaran kasar tentang fisik dan karakteristiknya. Karena itu, mereka semua mengenalinya begitu mereka melihatnya. Setelah beberapa saat panik, sejumlah besar teknik darah turun, turun ke atas Luye seperti badai dahsyat. Luye sudah mengaktifkan teknik sungai darah. Dalam sekejap, sungai darah yang begitu besar menyebabkan semua bibit suci terperangah dengan takjub. Itu tidak bisa lagi disebut sungai darah, melainkan lautan darah. Lautan darah melonjak, menyembunyikan sosok Luye. Pada saat yang sama, di bawah tatapan putus asa dari semua benih suci, itu menutup pintu masuk ke kolam darah. Kekuatan pendekanan garis darah yang sangat kuat memenuhi udara, dan semua benih suci memucat. Mendengarnya adalah satu hal, tetapi mengalaminya sendiri adalah hal lain. Dia telah mendengar tentang seberapa kuat atribut suci manusia aneh ini, tetapi jika dia tidak mengalaminya sendiri, dia tidak akan dapat memahami perbedaan besar di antara mereka. Itu adalah celah yang tidak berani dibayangkan oleh benih suci. Banyak seni darah, yang ganas ketika mereka menyerang, sangat dilemahkan oleh sifat suci ini. Ketika mereka mendarat di lautan darah, mereka memercikkan ombak, tetapi mereka tidak membahayakan Luye sama sekali. Sebaliknya, di bawah penindasan yang tiba-tiba dan besar ini, beberapa benih suci dengan atribut suci yang lebih lemah kehilangan keseimbangan dan jatuh langsung ke lautan darah. Sebagian besar benih suci dengan paksa menstabilkan tubuh mereka, tetapi sebelum mereka dapat mengatur nafas, lautan darah yang bergelombang bergulung kembali seperti binatang berwarna darah yang ingin melahap mereka semua. Benih suci berantakan saat mereka mencoba mengelak, tapi masih ada beberapa benih suci yang tidak bisa mengelak. Mereka tersedot ke lautan darah dan menghilang dengan percikan. Suara pedang terdengar, dan pedang ki menyatu menjadi bentuk naga, menyapu dari arah tertentu. Pakar dari sembilan wilayah telah datang. Jian Guhong, seorang kultifator pedang, selalu berada di garis depan. Yang lain mengikuti dari belakang. Pertempuran dimulai, dan pemandangannya berantakan. Namun, satu-satunya yang berantakan adalah benih suci yang telah disergap. Di sisi lain, pihak sembilan negara sangat terorganisir. Mereka jelas telah mendiskusikan tindakan pencegahan sejak lama. Pada saat ini, beberapa tetua sedang mencari benih suci dan mencoba yang terbaik untuk menahan mereka, tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Jian Guhong dan kultifator pedang lainnya memimpin sejumlah kam yang berbeda, dan menggunakan jurus pembunuh mereka untuk mengepung dan membunuh benih suci yang mereka targetkan. Strateginya sangat sederhana. Itu tidak lebih dari membagi sebagian orang untuk menjepit benih suci, dan bagian lainnya untuk mengepung dan membunuh. Selama satu atau dua pertempuran dimenangkan, keuntungannya akan semakin besar. Strategi sederhana seringkali yang paling efektif. Benih suci yang dikelilingi oleh banyak ahli manusia merasa sangat tidak nyaman saat ini. Bahkan jika mereka mencoba yang terbaik untuk menjauh dari lautan darah yang digunakan Luye, mereka tidak bisa menghindari penekanan garis darah, dan sulit bagi mereka untuk menggunakan kekuatan penuh mereka. Dikelilingi dan diserang dalam situasi seperti itu, tidak ada hasil yang baik. Selain itu, benih suci dikumpulkan terlalu berdekatan, dan atribut suci mereka saling mengganggu. Situasinya semakin buruk. Dalam waktu singkat, teriakan kaget benih suci naik dan turun satu demi satu. Kelompok pertempuran di langit sangat intens, dan lautan darah Luye juga tidak menganggur. Meskipun dia menyebarkan lautan darah, tidak mudah baginya untuk meninggalkan sisi kolam darah. Oleh karena itu, tidak banyak yang bisa dia lakukan sekarang, dan dia hanya bisa menjaga kolam darah dan tidak memberikan kesempatan kepada benih suci untuk melarikan diri. Benih suci yang terperangkap olehnya menyadari bahwa semuanya tidak baik, tanpa diskusi apapun, mereka dengan cepat berkumpul di satu tempat dan menyerbu ke arah kolam darah. Mereka tidak ingin melakukan apapun pada Luye. Saat ini, mereka berpikir untuk menembus pertahanan Luye dan melarikan diri dari genangan darah. Hanya dengan cara ini mereka memiliki kesempatan untuk hidup. Hati mereka dipenuhi dengan kebencian dan keluhan. Mereka berkumpul di sini di bawah bimbingan kehendak langit dan bumi, tetapi bagaimana mungkin ada jebakan bagi mereka di sini. Tidak mungkin kehendak langit dan bumi dunia ini telah meninggalkan mereka. Itu sama sekali tidak masuk akal. Benih suci semuanya adalah eksistensi terkemuka yang kultifasinya telah mencapai puncak. Tanpa penindasan atribut suci mereka, Luye tidak akan dapat memblokir salah satu dari mereka dalam pertempuran satu lawan satu, apalagi melawan banyak orang. Tetapi di bawah tekanan atribut suci yang kuat, kekuatan benih suci di lautan darahnya terbatas. Masing-masing dari mereka hanya bisa menampilkan kekuatan kultifator laut ilahi Orde ke-6 atau ke-7. Oleh karena itu, meski jumlah mereka banyak dan mereka menyerang bersama, Luye masih bisa menghalangi mereka. Di bawah gelombang Mountain Coiling Saber, tidak ada kultifator ras darah yang bisa mencapai jarak 10 meter dari kolam darah. Benih suci manapun yang secara tidak sengaja terpotong oleh Mountain Coiling Saber akan mengalami rasa sakit karena jiwa mereka terpotong, dan mereka akan berteriak terus-menerus. Setiap serangan membawa keputusasaan. Setelah beberapa usaha yang sia-sia, mereka akhirnya menyadari bahwa dengan musuh manusia ini yang menjaga kolam darah, bahkan jika mereka menggandakan jumlah mereka, mereka tidak akan mampu menembus pertahanannya. Keluar! Benih suci berteriak. Terus terlibat dengan Luye di sini tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang tidak bijaksana karena tekanan di lautan darah terlalu besar. Mereka hanya bisa meninggalkan lautan darah dan mencari peluang. Meskipun mereka pasti akan menjadi sasaran para master top umat manusia setelah meninggalkan lautan darah, Benih suci lebih suka menghadapi master top itu daripada menghadapi Luye. Tinggal di sini adalah jalan buntu, tetapi jika mereka keluar dan mencari peluang, mereka mungkin memiliki peluang untuk bertahan hidup. Ketika saatnya tiba, mereka akan berpencar dan melarikan diri, dan mungkin beberapa dari mereka dapat melarikan diri. Benih suci bukanlah orang bodoh, tetapi situasinya terjadi terlalu tiba-tiba, dan mereka berada di bawah tekanan garis keturunan mereka, sehingga pikiran mereka berantakan. Di bawah teriakan keras, mereka semua seperti terbangun dari mimpi dan melarikan diri satu demi satu. Luye segera mendesak kekuatan lautan darah untuk membentuk kekuatan pengikat pada semua benih suci di dalamnya, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Dia hanya bisa menahan beberapa dari mereka, tetapi tidak semuanya. Tiba-tiba, teriakan datang dari luar, diikuti oleh aura yang kuat yang dimusnahkan. Setelah pertempuran sengit yang panjang, benih suci akhirnya ditebang. Itu adalah Jian Guhong yang berhasil. Saat ini, dia mendapat bantuan dari empat orang di sekitarnya. Jelas betapa sulitnya berurusan dengan benih suci dalam keadaan normal. Tentu saja, ditindas oleh darah suci Luye juga merupakan bagian dari alasannya. Meskipun benih suci di luar mencoba yang terbaik untuk menjauh dari lautan darah Luye, mereka masih tidak dapat sepenuhnya melarikan diri dari jangkauan penindasan, yang memengaruhi kekuatan yang dapat dia gunakan. Ini tidak diragukan lagi merupakan awal yang sangat baik, karena Jian Guhong dan empat lainnya dapat membebaskan tangan mereka untuk membantu kelompok pertempuran lainnya. Adapun beberapa benih suci yang lolos dari lautan darah Luye, ada orang lain yang akan merawat mereka. Semuanya berjalan sesuai rencana. Di medan perang semacam ini, selama satu pihak menderita kerugian, kerugiannya hanya akan tumbuh semakin besar. Luye merasa ada yang tidak beres, karena jantungnya tiba-tiba berdenyut, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia berada di lautan darahnya sendiri, dan tidak menyadari bahwa saat ini, awan gelap tebal yang menutupi lautan darah selama lebih dari dua bulan tiba-tiba menghilang. Matahari bersinar, dan lautan darah bermandikan cahaya hangat itu lagi. Tampaknya dalam konfrontasi antara kehendak surga dan bumi, Xiao Jiu telah memenangkan kemenangan penuh, sepenuhnya mengalahkan kehendak surga di dunia ini. Tapi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya. Jejak medan perang Luye mengirim pesan. Pada saat ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk merangsang kekuatan lautan darah untuk mengikat benih suci, tetapi dia masih buru-buru memeriksanya, karena sesuatu yang penting pasti telah terjadi untuk menghubunginya saat ini. Dia berpikir bahwa beberapa kultifator dari sembilan negara telah menghubunginya, tetapi siapa yang mengira bahwa suara Xiao Jiu langsung terdengar di benaknya. Luye, ada yang salah. Apa maksudmu? Kehendak langit dan bumi di lautan darah memiliki rohnya sendiri, aku tidak menyadarinya sebelumnya, atau sengaja menyembunyikan dirinya, jadi aku tidak menyadarinya. Bicara bahasa manusia, Luye bingung dengan apa yang didengarnya. Sederhananya, kehendak langit dan bumi di dunia ini tidak kabur dan tidak jelas seperti yang kita pikirkan, ia memiliki tingkat kecerdasan spiritual tertentu. Luye terkejut. Dalam pemahamannya, sangat sulit bagi kehendak langit dan bumi untuk melahirkan kecerdasan spiritual. Memikirkan kembali betapa mulianya sembilan negara, betapa dalam fondasi dunia, tetapi bahkan kemudian, kehendak langit dan bumi tidak melahirkan kecerdasan spiritualnya sendiri. Apa yang disebut kehendak langit dan bumi adalah keberadaan yang agung dan halus, kumpulan semua informasi antara langit dan bumi. Itu pada dasarnya dalam keadaan kebodohan dan ketidaksadaran, itu bukan keberadaan yang bisa disentuh, tetapi ada di mana-mana, jadi pada dasarnya tidak mungkin keberadaan seperti itu melahirkan kecerdasan spiritual. Pada akhirnya, Xiao Ji-u adalah pengecualian. Mengapa kehendak langit dan bumi di alam pemurnian darah memiliki kecerdasan spiritual? Jika itu benar-benar memiliki kecerdasan spiritual, maka itu bisa seperti Xiao Ji-u, memberikan bantuan dan bimbingan yang jelas kepada ras darah dalam semua aspek, dan di bawah serangan para kultifator sembilan negara, alam pemurnian darah tidak akan menjadi situasi saat ini. Tapi karena ini adalah penilaian Xiao Ji-u, itu seharusnya tidak salah. 1180. Juga, perasaan yang diberikannya padaku tidak terasa seperti kehendak langit dan bumi yang murni. Itu lebih terasa seperti kombinasi dari kehendak langit dan bumi dan beberapa keberadaan lainnya. Suara Xiao Ji-u berlanjut. Sama seperti kamu, agak mirip, tapi tidak sama. Lalu apa itu? Aku tidak tahu, dan itu sudah hilang. Aku tidak tahu ke mana perginya, tapi kemungkinan besar di tempat kamu berada. Kamu harus berhati-hati. Lu Ye tidak berharap Xiao Ji-u menjadi sangat tidak bisa diandalkan, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menyalahkan Xiao Ji-u untuk ini. Meskipun kehendak langit dan bumi sembilan negara dikombinasikan dengan roh senjata maha kuasa di dunia sembilan negara, ini adalah pertama kalinya ia menginvasi dunia lain, terlepas dari apakah itu sembilan negara bagian atau Xiao Ji-u. Tidak peduli apa, pertama kali selalu yang pertama. Xiao Ji-u telah memberi para kultifator sembilan negara bantuan terbesar yang dia bisa. Tanpa dia, para kultifator dari sembilan negara tidak akan mampu melawan hukuman ilahi dari dunia ini. Tanpa dia, para kultifator sembilan negara tidak akan bisa turun dari surga dan menghancurkan suku darah. Dapat dikatakan bahwa Xiao Ji-u memainkan peran utama dalam keberhasilan pertempuran ini, diikuti dengan kerja keras Lu Ye. Jadi, dia tidak bisa meminta terlalu banyak. Namun, Xiao Ji-u selalu memberi Lu Ye perasaan bahwa semuanya berada di bawah kendalinya, membuatnya merasa seolah-olah dia maha kuasa. Namun pada kenyataannya, ini adalah kesalahpahaman. Xiao Ji-u tidak maha kuasa, dan ada kalanya dia melakukan kesalahan. Dunia sembilan negara perlu tumbuh, begitu pula Xiao Ji-u. Lu Ye tahu bahwa dia benar. Tidak peduli keberadaan seperti apa kehendak langit dan bumi dari suku darah itu, karena ia telah meninggalkan medan perang dengan Xiao Ji-u, kemungkinan besar ia akan datang ke sini. Ini karena pertempuran di sini akan menentukan nasib suku darah. Jika ingin melawan, ia tidak akan melewatkan pertempuran di sini. Saat pikiran ini muncul di benaknya, Lu Ye terkejut, karena dia merasakan bahwa di bawah genangan darah di sampingnya, kekuatan yang sangat kuat sedang bergerak maju, dan pada saat yang sama, ada juga tekanan yang membuat jantung seseorang berdebar. Pada saat ini, lautan darahnya tersebar di atas genangan darah sebagai sarana untuk menghentikan benih suci suku darah melarikan diri ke sungai darah. Jadi, ketika kekuatan yang sangat kuat itu meledak, lautan darahnya adalah yang pertama menanggung bebannya. Itu bukanlah kekuatan yang bisa dilawan oleh kekuatan manusia. Lu Ye membuat keputusan cepat dan menarik lautan darahnya. Sosoknya berkedip saat dia bergegas keluar. Benih suci yang terperangkap di lautan darah tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka berjuang untuk membebaskan diri dari lautan darah, tetapi mereka tidak berdaya. Ketika Lu Ye menyingkirkan laut darah, mereka segera mendapatkan kembali kebebasannya. Perubahan mendadak membuat benih suci sangat gembira. Mereka semua bergegas menuju pintu masuk kolam darah. Namun, saat mereka bergegas ke puncak kolam darah, terdengar ledakan keras. Segera setelah itu, seluruh puncak pilar Giyok mulai bergetar dan bergetar. Dalam sekejap, darah beterbangan kemana-mana dan gunung bergemerisik. Lu Ye berdiri di udara dan berbalik untuk melihat ke belakang. Matanya menyipit. Darah di kolam darah menyembur keluar dan berubah menjadi sungai darah yang terus-menerus. Sebelum beberapa benih suci dari klan darah yang baru saja membebaskan diri dan akan menyerang dapat bereaksi, mereka diselimuti oleh sungai darah dan menghilang dalam sekejap. Sungai darah yang mengalir keluar dari kolam darah itu terus-menerus. Itu seperti naga panjang yang menggelengkan kepalanya dan mengibaskan ekornya saat ia berlari menuju medan perang terdekat. Ada dua sosok yang terjerat. Itu adalah kultifator teratas umat manusia yang terjerat dengan benih suci dari klan darah. Naga merah darah itu bergegas mendekat. Melihat situasinya tidak baik, kultifator manusia langsung mengelak. Benih suci dari klan darah juga ingin menghindar, tetapi naga berwarna merah darah itu jelas ditujukan padanya. Untuk sesaat, dia tidak bisa mengelak dan mengalami nasib yang sama dengan benih suci lainnya yang terperangkap di dalamnya. Sosoknya diselimuti sungai darah dan menghilang tanpa jejak. Lu Yei menyaksikan adegan ini dengan mulut terngangah. Banyak pikiran muncul di benaknya, tetapi dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Pertempuran hari ini adalah jebakan yang dibuat oleh para kultifator sembilan negara melawan benih suci dari klan darah. Semuanya berjalan sesuai rencana. Selama ada cukup waktu, benih suci yang datang ke sini pasti akan musnah. Pada saat itu, alam pemurnian darah akan benar-benar tenang. Namun, jebakan ini tidak dipasang oleh para kultifator sembilan negara. Sebaliknya, itu didirikan dengan meminjam kekuatan kehendak langit dan bumi dari alam pemurnian darah. Jika penilaian Little Jiu benar dan kehendak langit dan bumi dari alam ini memiliki tingkat kecerdasan tertentu, seharusnya tidak mengarahkan benih suci itu untuk berkumpul di sini. Umat manusia memiliki kesempatan untuk memusnahkan mereka dalam satu gerakan. Namun, itu telah dilakukan. Apa yang terjadi sekarang bahkan lebih tidak bisa dipahami. Saat Lu Yei sedang berpikir, dia tiba-tiba memiliki perasaan samar di hatinya. Setelah memahaminya dengan cermat, Lu Yei terkejut. Karena jika dia mengikuti perasaan ini, maka dia seharusnya mengambil inisiatif untuk maju dan bergabung dengan naga merah darah yang keluar dari kolam darah untuk memperkuat kekuatan naga merah darah. Lu Yei dengan cepat mengerti bahwa perasaan ini adalah panggilan untuk benih suci. Dengan kata lain, semua eksistensi dengan benih suci dapat merasakan panggilan ini, dan itu adalah panggilan yang tak dapat ditolak. Alasan dia bisa menolaknya sepenuhnya karena ketika memurnikan darah suci, pohon bakat membakar hal-hal yang berbahaya baginya, memungkinkan dia untuk mempertahankan bentuk manusianya. Namun, benih suci dari ras darah tidak memiliki kemampuan ini. Lu Yei mendongak dan melihat benih suci dari ras darah yang bertarung dengan para ahli ras manusia tanpa rasa takut menerkam ke arah naga berwarna merah darah. Mereka tidak peduli dengan cedera yang akan ditimbulkan oleh lawan mereka, bahkan jika itu berarti kehilangan lengan atau kaki. Dalam sekejap, seberkas cahaya merah darah semuanya berkumpul dalam satu arah. Lu Yei tahu ada yang tidak beres dan segera mengirim pesan ke kakak kedua. Kakak kedua seniornya dengan cepat menjawab, dan hasilnya seperti yang dia duga. Lang Kiyue, yang telah pindah bersama kakak kedua dan yang lainnya, juga menerima panggilan. Tepat sebelum Lu Yei mengirim pesan, dia terbang keluar tanpa peringatan dan terbang menuju puncak pilar giok. Namun, karena kakak kedua dan yang lainnya sangat jauh dari sini, bahkan dengan kecepatan Lang Kiyue, butuh beberapa hari untuk sampai ke sini. Setelah beberapa hari, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, pertempuran di sini akan berakhir, jadi Lang Kiyue tidak perlu khawatir tentang apapun. Pihaknya yang harus khawatir. Saat benih suci meninggalkan medan perang dan bergabung dengan naga merah darah, Lu Yei jelas merasakan benih suci yang sangat kuat. Benih suci, dan benih suci masih terus meningkat pesat. Tidak hanya itu, Lu Yei juga melihat tetesan cahaya kemasan di naga berwarna merah darah. Itu jelas darah suci yang belum dimurnikan dan mengalir keluar dengan darah yang melonjak. Darah di kolam darah tidak berhenti mengalir keluar, seolah ingin menguras semua darah di sungai darah bawah tanah. Dengan infus darah dan benih suci, ukuran naga merah darah itu juga berkembang pesat. Banyak pakar ras manusia menyerangnya dengan berbagai cara, tetapi tidak berhasil. Meng Jiei melintas ke sisi Lu Yei dan bertanya, apa yang terjadi? Tidak ada yang tahu lebih banyak tentang ras darah selain Lu Yei. Lagipula, tegasnya, dia juga seorang benih suci. Itulah mengapa Meng Jiei datang untuk bertanya padanya. Lu Yei tidak tahu dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kolam darah akhirnya berhenti menyembur keluar. Pada saat ini, di atas puncak pilar giyok, seekor naga besar berwarna merah darah melingkar. Lebih dari seratus prajurit manusia berkumpul ke segala arah, menggunakan berbagai metode untuk membombardir naga berwarna merah darah. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, bagaimanapun juga, mereka harus menyerang terlebih dahulu. Adapun apakah itu efektif atau tidak, tidak ada yang tahu. Dalam kekacauan kekuatan spiritual, naga merah darah tidak menunjukkan tanda-tanda melawan. Tapi semakin seperti ini, semakin tidak nyaman perasaan orang. Sampai suatu saat, tiba-tiba berkumpul di tengah dan tiba-tiba berubah menjadi bentuk yang aneh. Itu adalah benda besar berbentuk telur. Itu tampak seperti telur, tetapi ukurannya di luar imajinasi. Apa yang sedang terjadi sekarang? Wu Dezau penuh amarah. Dia tidak takut pada benih suci dan bahkan menikmati perasaan bertarung sampai mati dengan benih suci dengan kekuatan yang sama. Tapi situasi yang tidak bisa dijelaskan ini membuatnya merasa seperti seekor anjing yang menggigit landak, tanpa tempat untuk menggigit. Blut fetus. Lu Yei mengertakkan gigi dan berteriak. Objek berbentuk telur di bidang penglihatannya jelas merupakan janin darah. Dalam keadaan normal, ras darah akan lahir dari janin darah, tetapi biasanya tidak besar. Lagi pula, kebanyakan dari mereka lahir dari wanita manusia, jadi secara alami mereka tidak sebesar itu. Namun, janin darah ini sangat besar. Lu Yei memiliki perasaan samar bahwa sesuatu yang luar biasa akan lahir darinya. Bagaimanapun, ini adalah kumpulan darah. Genangan besar darah yang keluar adalah makhluk aneh yang terbentuk dari lebih dari 20 benih suci. Janin darah tampak bernafas, mengembang dan berkontraksi secara ritmis. Saat itu mengembang dan menyusut, pola di permukaannya berkedip dengan cahaya optimis. Ratusan ahli klan manusia menyerang dari segala arah, menggunakan segala macam metode untuk membombardir janin darah abnormal ini. Namun, pola rumit dan misterius di permukaan janin darah tampaknya memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Semua serangan yang menghantamnya tidak mampu merusaknya sedikitpun. Berkumpul di satu titik, teriak Jian Gu Hong, mengirimkan semburan energi pedang ke titik tertentu pada janin darah. Melihat hal tersebut, yang lain segera mengikuti. Serangan Lu Ye juga tercampur. Semua orang tahu bahwa apapun yang ada di dalam janin darah, mereka tidak dapat membiarkannya menetas dengan damai. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menahan serangan gabungan dari lebih dari seratus ahli manusia terkemuka. Sebuah kawah akhirnya muncul di janin darah. Ki darah yang padat keluar dari kawah, berubah menjadi kabut berdarah. Namun, itu dengan cepat dibubarkan oleh gelombang serangan baru. Kawah itu berangsur-angsur membesar, berubah menjadi retakan yang menyebar ke segala arah. Tak lama kemudian, permukaan janin darah itu seperti cermin yang pecah, tertutup retakan seperti sarang laba-laba. Pada saat tertentu, suara tabrakan terdengar saat janin darah hancur. Pada saat itulah aura menakutkan keluar dari janin darah. Bahkan seseorang sekuat Jian Gu Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Lu Ye punya firasat buruk tentang ini.